Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ketiga dan hasil pertandingan, klasemen, top skor dan top asis. Hasil BRI Liga 1 Pekan Ketiga pada Jumat 23 Agustus, PSIE Semarang menang 1-0 atas PSBS Bia. Persebaya menang 2-1 melawan Barito Putera. Madura kalah atas Persita Tangerang dengan skor 0-1. Persija menang 2-1 saat melawan Persis Solo. Persib Kediri ditahan imbang oleh tamunya Malut United 0-0 skor akhir. Begitupun Persib Maung Bandung ditahan imbang juga oleh Arema FC, skor berakhir 1 sama. Semen Padang menang di kandangnya melawan PSS Leman, skor berakhir 1-0. PSM Makassar banjir gol saat menjamu Dewa United kedudukan berakhir dengan skor 3-1 dimenangkan PSM Makassar. Pertandingan terakhir di Pekan Ketiga BRI Liga 1, Borneo FC vs Bali United. Kedudukan berakhir dengan skor 2-0, pertandingan ini dimenangkan Borneo FC. Berikut jadwal BRI Liga 1 Pekan keempat mendatang. Rabu 11 September, Dewa United vs Si Semarang, Bali United vs Arema FC, PSM Makassar vs Persib Bandung. Kamis 12 September, PSS Leman vs Burneo FC, PSBS Biat vs Persija Jakarta. Jumat 13 September, Maluk United vs Semen Padang, Persi Solo vs Madura United. 14 September, Barito Putera vs Persi Kediri, Persita Tangerang vs Persebaya Surabaya. Klasemen sementara BRI Liga 1, Versa Makassar di urutan pertama, Borneo menduduki peringkat 2, dan Persija berada di posisi ketiga. Dan sementara posisi kelasemen yang menduduki zona, degradasi yang terakhir adalah PSS Leman, Persi Solo, dan PSBS Biat. Inilah top skor sementara BRI Liga 1, Nermena Hanjeta mencatatkan namanya di papan skor di urutan pertama dengan 4 gol, Gustavo Almeida dan Janbevolo Merga masing-masing mengkoleksi 3 gol. TOP asis sementara BRI Liga 1, Ciro Alves mengkoleksi 4 asis, sedangkan Rekanya Dimas Derajat, dan Letirval masing-masing mengkoleksi 2 asis.